Intro Ashirwad, sebuah bangunan rumah ikonik di kartu road car India. Ashirwad yang berarti berkah dalam bahasa Indonesia, orang di India justru menjulukinya sebagai banglabut atau rumah berhantu. Alih-alih berhantu pada kenyataannya, rumah ini justru seperti kutukan bagi beberapa aktor ternama Bollywood. Ashirwad pernah menjadi rumah bagi tiga bintang Bollywood yang berbeda. Konon katanya rumah ini berhantu atau terkutuk dan menjadi saksi sukses gagalnya karir ketiga aktor yang akan kita bahas nanti. Carter Roti Mumbai kini menjadi salah satu tempat paling mewah di kota metropolitan tersebut. Banyak bintang film terkenal seperti Sharuk, Salman, Reka, Depika, Sonakshi hingga Farun punya bangunan rumah di dekat area ini. Yang terhubung dari Bandra, Palihil, Carter Road hingga Kar. Ashirwad bersebelahan dengan rumah lainnya bernama Asyiana, rumah milik sutradara musik legendaris bernama Naushat. Kawasan itu dijuluki berhantu oleh penduduk setempat. Dan tidak ada seorang pun mampu membeli rumah di sini pada tahun 1960-an. Bollywood baru hadir di sana beberapa lama kemudian. Dan inilah tiga aktor besar yang terkena kutukan karena tinggal di rumah yang bernama Ashirwad ini. Barat Bushan adalah aktor ternama yang pertama kali membeli rumah ini pada awal tahun 1950. Dan ia kemudian memulai tren rumah para pahlawan besar Bollywood yang tinggal di Carter Road dan sekitarnya. Sebelum diberi nama Ashirwad kemudian, bangunan yang saat itu merupakan properti dua lantai menghadap ke laut dimiliki oleh keluarga Anglo-India. Di mana nama asli rumah tersebut tidak diketahui dalam sejarahnya. Selama tinggal di rumah tersebut kabarnya, Barat Bushan meraih kesuksesan besar dengan film-film hit seperti Bayju Bhavra, Mirsa Galip, Gateway of India, dan Barsad Kirat di antara 50 filmnya di sepanjang tahun 50-an. Ia juga bahkan menerima penghargaan film fair aktor terbaik. Lalu filmnya Sri Chaitanya Mahaprabhu tahun 1954. Namun pada akhir dekadis 1950-an, film-film Barat Bushan mulai gagal hingga ia terlilih hutang yang besar dan meninggal secara mendadak. Yang memaksa istrinya harus bekerja sebagai aktris di TV-TV. Setelah itu rumahnya tersebut menjadi bobrok dan terbengkalai. Pada titik ini cerita-cerita mulai bermunculan bahwa bangunan itu dikutuk atau dihantui dan akan membawa kesialan bagi siapa saja yang akan tinggal di dalamnya. Lalu dekade berikutnya, pada tahun 1960-an, aktor pendatang baru Rajendra Kumar mengetahui tentang bangunan tersebut. Karena kondisi rumah yang bobrok dan cerita-cerita buruk di sekitarnya, bangunan ini tersedia dengan harga yang sangat murah, yaitu sekitar 60 ribu rupiah atau setara 11 juta di tahun 60-an. Rajendra Kumar segera menandatangani kontrak 3 film dengan produser Baldev Raja Chopra demi memenuhi uang yang dibutuhkan untuk rumah tersebut. Dan ia berhasil pindah ke rumah angker ini. Karena cerita-cerita rumah ini berhantu, Rajendra atas saran temannya membeli nama baru untuk rumah tersebut. Ia menamainya dengan nama Dimpel sesuai dengan nama putrinya. Atas saran dari teman yang bernama Manoj Kumar tersebut, Rajendra melakukan pemujaan untuk menangkal kutukan di rumah itu. Nama baru Dimpel terbukti membawa keberuntungan bagi Rajendra Kumar. Karena ia membintangi banyak film sukses dan kemudian dikenal sebagai Jubilee Kumar. Padmasri hingga pengharga nasional sudah ia kumpulkan. Namun seperti halnya Barat Bushan sebelumnya, keberuntungan Rajendra Kumar juga berubah. Sekitar tahun 1968-1969, film-filmnya mulai gagal di box office dan ia mengalami kesulitan keuangan. Ia beralih ke peran pendukung, dan ia terpaksa menjual rumah kesayangannya tersebut. Lalu pindah ke rumah lain, Rajendra tetap berkarir hingga tahun 1993. Ia meninggal pada tahun 1999, 8 hari sebelum ulang tahunnya yang ke-73 tahun. Rajendra Kumar meninggal karena serangan jantung saat tertidur. Pada tahun 70-an, rumah itu dibeli oleh aktor lain yang sedang naik daun, Rajesh Kana, Bapak Twinkle Kana. Tak lama kemudian Rajesh Kana disebut sebagai superstar baru, dan dengan mudah menjadi aktor terbesar di sinema hindi. Dia memberikan rekor 17 hits berturut-turut di awal tahun 70-an yang belum bisa ditandingi aktor manapun hingga saat ini. Dia menikah di rumah tersebut dengan kekasihnya Dimple Kapadia. Ashirwat menjadi terkenal saat ditempati oleh Rajesh Kana. Seolah-olah tidak benar kutukan itu nyata, rumah tersebut seringkali dibuka untuk penyapa penggemar di masa kejayaan Rajesh Kana. Tetapi seperti dua pendahulunya di rumah tersebut, keberuntungan itu tidak bertahan lama, Rajesh Kana mengalami kejatuhan paling dramatis yang pernah dialami aktor India manapun. Pada akhir 70-an, film-filmnya berhenti berhasil. Dia telah digantikan oleh Amita Bachan sebagai aktor nomor satu di Bollywood. Rajesh Kana tidak hanya berjuang karena krisis keuangan, tetapi juga krisis rumah tangganya. Istrinya Dimple Kapadia meninggalkannya, lalu membawa serta anak-anak mereka twinkle dan wrinkle. Kesuksesan pun ikut menghindari Rajesh Kana, hingga mencapai titik di mana dia tidak memiliki pekerjaan lho. Pada titik ini, karena perasaan kutukan mulai menghantuinya, Rajesh Kana lebih memilih tinggal di kantornya di Linking Road daripada di Ashirwat rumah angker tersebut. Meskipun demikian, ia tetap tinggal di Ashirwat itu hingga kematiannya. Rupanya setelah bercerai dengan Dimple Kapadia, Rajesh Kana tinggal bersama wanita bukan keluarga bernama Anita Advani. Selama lebih dari 8 tahun pengakuan Anita Advani. Sebelum Rajesh Kana kembali baikan dengan Dimple istrinya, dan anak-anak yang di hari-hari terakhir sebelum Rajesh Kana meninggal dunia. Setelah Rajesh Kana meninggal, ada satu permintaannya bahwa Ashirwat dijadikan museum saja, karena tidak ada yang mau tinggal di sana. Nah, menurut Anita Advani, beberapa waktu setelah Rajesh Kana dikremasi, keluarga Rajesh termasuk Dimple, Twinkle, dan Akshay meminta Anita pergi dari rumah itu. Namun kata Anita, dia berhak untuk tinggal di Ashirwat, karena ia pernah dijanjikan menikah oleh Rajesh Kana. Anita marah karena keluarga Rajesh tiba-tiba mengubah nama Ashirwat sebagai Vardan Ashirwat. Dan Akshay Kumar berencana membeli bangunan tersebut secara resmi agar tidak diakui lagi oleh Anita Advani. Hukum mengatakan Anita tidak berhak, kecuali jika ia pernah dinikahi Rajesh Kana secara sah. Kata keluarga Rajesh, kehadiran Anita memang selalu bikin recu, selalu ikut campur dalam permasalahan Rajesh Kana dan istri anaknya. Pada tahun 2014, Ashirwat dijual kepada seorang industrialis dengan harga 90 crore, yang mana harusnya itu ditaksir dengan harga pasaran sebesar 240 crore lebih kurang. Pada bulan Februari 2016, pemilik baru merobohkan bangunan ikonik tersebut untuk membangun properti baru di tempatnya. Sekarang setelah bangunan ikonik Rajesh Kana di Kartero tersebut telah dihancurkan, inilah yang akan menggantikannya. Bangunan lima lantai dengan kolam di teras, hamparan bunga dan halaman untuk pemilik baru dan keluarganya. Orang yang membelinya adalah Shashi Kiransheti yang mengubah total bentuk Ashirwat itu. Katanya Ashirwat ini dirancang secara asal-asalan dan sumber mengatakan ada kamar mandi besar di salah satu lantai yang hampir sebesar kamar tidur. Tidak ada ruang untuk taman juga katanya. Shashi sekarang akan membangun gedung pencakar langit di atas lahan tersebut dengan dua lantai bawah tanah yang menampung area parkir untuk lima mobil, gudang penyimpanan dan barang-barang lainnya. Lantai atas akan memiliki total sembilan kamar, tinggi total bangunan ada 23,95 meter. Dari lantai dua hingga lantai lima akan ada teras terbuka yang menghadap ke laut. Selain itu juga akan ada balkon yang menghadap ke daratan di setiap lantainya. Bangunan ini akan memiliki satu tangga dan dua lift dan di atapnya akan ada kolam renang dan konon biaya konstruksinya hanya menghabisi 3 crore atau 5 miliar saja. Sampai jumpa di video selanjutnya.